Intro Fix Mahfud MD pilih Joko Widodo Mahfud MD adalah mantan ketua tim ses Prabowo di Pilpres 2014 Nama Prabowo di Pilpres 2014 memang lebih menjanjikan Sehingga tidak sedikit tokoh-tokoh besar yang mendukung Prabowo Selain Mahfud ada Yeni Wahid, Mbah Maimun, Kei Haji Setakirisidat Yang pada Pilpres 2014 mendukung Prabowo Sebagian warga NO saat ini juga mendukung Prabowo Nama Prabowo saat itu memang masih bagus dan menjanjikan Setidaknya dibanding nama Jokowi Namun situasi di Pilpres 2019 berubah total Jokowi yang dulu diragukan perlahan bisa membuktikan Bahwa dirinya mampu mengelola negara dengan baik Kinerja Jokowi mendatangkan dejak kagum bagi orang-orang yang sebelumnya mendukung Prabowo Namun masih memiliki akal sehat Karena melihat kinerja Jokowi yang bagus Tokoh-tokoh besar yang sebelumnya mendukung Prabowo Tanpa ragu beralih dukungan Jokowi di Pilpres 2019 Saat ini Yeni Wahid, Kei Haji, Said Agilisila dan Mbah Maimun sudah resmi mendukung Jokowi Hanya persoalan waktu Mahfud MD juga akan mendeklarasikan diri mendukung Jokowi Meskipun semua dikecewakan oleh koalisi partai pengusung Jokowi Karena tidak jadi menjadi cawapres Hal itu tidak menyurutkan kekaguman Mahfud MD kepada Jokowi Mahfud MD bahkan terang-terangan menolak jika Kubu Prabowo menawarinya kembali menjadi ketua tim ses Kecewa itu manusiawi tapi hati nurani tetap tidak boleh goyah untuk mendukung Jokowi Mahfud MD memang tidak terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Jokowi Beliau hanya memberikan klu-klu saja Namun membaca cuitan di Twitter beliau 90% saya yakin beliau mantap mendukung Jokowi Beliau bahkan sudah terang-terangan siap melawan ancaman people power daripada Amin Rais Mahfud MD mengaku sudah memiliki pilihan di Pilpres 2019 Beliau juga yakin publik sudah tahu siapa yang dipilihnya Beliau mengatakan hal itu pada acara bincang milenial bersama Mahfud MD di Jakarta pada seni 15 April 2019 Beliau lalu membeberkan kriteria capres pilihannya Yang pertama adalah rekam jejak kandidat yang bersih Tidak ada track record jelek masa lalu Tidak terlibat kasus korupsi atau pelanggaran hukum lainnya Dengan kriteria ini sosok yang paling tepat adalah Jokowi Dodo Jokowi adalah presiden yang bersih Tidak pernah hal korupsi Track recordnya juga baik Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum Sebaliknya Prabowo Konon pernah terlibat penculikan aktivis tahun 97-98 Saya 100% yakin jika orang yang dimaksud Mahfud MD Belajarkan kriteria ini adalah Jokowi Yang kedua capres pilihan Mahfud MD adalah dekat dengan rakyat dan responsif Saya yakin betul sosok yang dimaksud Mahfud adalah Jokowi Dodo Jokowi sangat dekat dengan rakyat Sebuah kedekatan yang natural sekali Jokowi memang pernah menjadi rakyat kecil Sehingga pernah merasakan geluh kesah menjadi rakyat kecil Rakyat pun merasa bahagia sekali ketika bisa berbaur dengan rakyat Tidak segan-segan Jokowi menyalami rakyat ketika kunjungan kerja Bandingan dengan Prabowo yang tidak pernah jadi rakyat kecil Kedekatan Prabowo dengan rakyat saat kampanye juga tidak natural Karena beberapa sudah disetting Untuk selaman sama pendukungnya saja Prabowo harus memakai sarung tangan Yang ketiga sisi intelektual dan emosional Saya yakin yang dimaksud Mahfud adalah Jokowi Dodo Kita bisa melihat saat di 4 capres Mana capres yang lebih intelekt Paham banyak hal Serta tidak gagap terhadap perkembangan teknologi Jokowi masuk kriteria ini Prabowo bisa dikatakan orang yang pola pikirnya jadul Gagap terhadap perkembangan teknologi Soal emosi kita bisa melihat Jokowi adalah sosok yang mampu mengendalikan emosi dengan baik Jokowi tidak pernah marah apalagi sambil mengebrak meja dan podium Bandingan dengan Prabowo yang sukanya marah-marah Orang ketawa saja dilarang Meja dan podium menjadi korban geberakan Prabowo Yang keempat adalah sisi gaya hidup Saya yakin soal gaya hidup Jokowi lebih baik dibandingkan dengan Prabowo Jokowi orang yang sangat sederhana Meskipun orang nomor satu di Indonesia Baju, celana, sepatunya bukan yang bermerek Harganya pun terbilang murah Tidak perlu jadi presiden untuk bisa membeli marang dengan harga semurah itu Bandingkan dengan gaya hidup Prabowo yang parlente Kuda-kudanya saja berharga miliaran rupiah Padahal kuda tersebut hanya untuk hiburan semata Dari beberapa klu-klu yang diberikan Mahfud MD Soal Capres pilihannya Saya yakin 100% beliau memilih Jokowi Meskipun beliau tidak menyebut secara terang-terangan mendukung Jokowi Klu-klu yang diberikan telah menjelaskan semuanya Mantap Pak Mahfud Ayo kita dukung Mahfud pilih Pak Jokowi Demikian diterus oleh Ayas Terima kasih Bersih, jujur dan meragam Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti baktimu untuk negara Indonesia timur bersara Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mendukungmu Bekerja nyata dan membangun Tanpa kenal lelah Tentang Jokowi Dua periode Ayah Jokowi Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Indonesia kejar Ayah Jokowi Rakyat selalu berdoa Pilih Jokowi Indonesia kejar Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mendukungmu Berkerja nyata dan membangun Tanpa kenal lelah Tentang Jokowi Dua periode Dulu Maluku utara di anak sirikan Dengan adanya Jokowi Bekerja untuk membangun Dan terus membangun Sekarang kami Maluku utara Sudah menjadi anak putuhan Yang selalu diperhatikan Jokowi Rakyat membutuhkanku Ayo Jokowi Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Indonesia kerja Ayo Jokowi Rakyat selalu berdoa Pilih Jokowi Indonesia kerja Ayo Jokowi Rakyat mencintaimu Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Indonesia kerja Jokowi Rakyat mencintaimu Rakyat mencintaimu Rakyat mencintaimu Rakyat mencintaimu Indonesia kerja Ayo Jokowi Pilih Jokowi Indonesia kerja Ayo Jokowi Dua periode Dua periode Pilih Jokowi Pilih Jokowi Pilih Jokowi Pilih Jokowi Pilih Jokowi Terima kasih. 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 Terima kasih.